Serangan Israel menghantam desa-desa di Lebanon Selatan pada Senin 29 Juli 2024. Salah satunya, yakni kota Shiba, menjadi target serangan Israel kali ini. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah tanpa menimbulkan korban luka atau kematian. Namun sebelumnya serangan Israel di kota Syakra menewaskan dua orang dan melukai tiga lainnya. Hal ini terjadi saat Israel mempertimbangkan responsnya terhadap serangan roket dari Lebanon akhir pekan lalu. Adapun, tepatnya pada Sabtu 27 Juli 2024, sebuah roket menghantam lapangan sepak bola tempat puluhan anak-anak dan remaja bermain di kota Drusmajdal Shams, 12 km selatan Lebanon. Serangan mengakibatkan 12 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Israel menyebut Hezbollah bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Meski demikian, serangan hari Senin tampaknya bukan respons Israel terhadap serangan mematikan di akhir pekan, namun merupakan pertempuran rutin. Pada hari yang sama, dua orang terluka dalam serangan terpisah di Lebanon Selatan. Hingga kini, militer Israel belum mengomentari terkait laporan tersebut. Israel pun mengatakan bahwa serangan akhir pekan di Majdal Shams itu sebagai serangan paling mematikan terhadap warga sipil di Israel sejak 7 Oktober 2023. Serangan itu juga meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas antara Israel dan Hezbollah Lebanon. Terima kasih telah menonton!